Halo semuanya, hari ini guys gue mau kasih kalian tutorial cara build terraform dengan secara manual Oke guys, jadi kalau kalian perhatiin disini terrain kayak gini tuh dibuat dengan world edit Sebenernya bisa gak sih kita buat terrain? Sebenernya bisa gak sih kita buat terraform sebagus ini guys? Nah bisa guys ya kita manual, tapi akan makan waktu yang cukup lama, oke? Disini gue akan tunjukin kalian bagaimana cara kalian buat terraform ya guys Nah disini gue akan buat basic ya dulu ya guys, kita buat plotnya dulu Oke guys, disini gue ada plotnya Disini gue mau tunjukin kalian gimana sih sebenernya cara ngerencanain dari awal sampai akhir membuat terraform dengan manual Nah yang paling pertama, paling gampang itu adalah membuat pake stone Kalau kalian mau buatnya kayak forest-forest gitu, kita mau buatnya tuh ada kayak garis-garis gitu ya Kita buat garis Nah garis ini tuh kapan? Ini garis ini biasa dipake untuk yang namanya ngerencanain alur dari terrain-nya ya guys Alur dari terraform-nya, oke? Oke ini alurnya guys ya, ini kayak garis halus gitu ya Yang kedua caranya adalah, kalau kalian mau naikin, kalian tinggal taruh 1-2 Dan make sure ini kasih jarak juga ya guys, kasih jarak Disini kalian tinggal buat aja sama, gak perlu terlalu ngikutin banget karena ini terraform Jadi rada ngasal dikit juga gak apa-apa, yang penting dia tuh halus ya gerakannya Jangan terlalu kasar juga gitu Boleh kasar kayak ada belokan yang ekstrim mungkin, itu juga boleh Kita harus ngikutin alurnya, inget ya Disini guys, kalian, gue mau buatnya contohnya kita mau buat ini Disini tuh kayak ada bukit naik nih, oke? Nah disini kita layer ketiga, kita mau giniin Gue mau ini belok kesini ya guys, dia belok ke dalam Jadi gak ngikutin itu, dia beloknya ke dalam Nih kalian bisa liat ya Oke jadi guys, ini guys kalian tinggal buat garis-garis-garis Oke guys, jadi ini ada 3 garis disini 1-2-3 Nanti disini gue timelapse dan nanti gue akan jelasin lagi ya, oke guys? Oke guys, kalian udah bisa liat ya ini garis-garisnya Disini gue mau ada bukit, disini ada bukit yang rada tinggi dikit disini Jadi gue harusnya buat kayak garis lagi, tapi itu nanti aja bisa nanti Bisa on the way Jadi disini, kalian kalau perhatikan disini Ini adalah sebuah flow dari terrain ya guys ya Kalian bisa liat ya Kalian pertama kalau buat terrain tuh buatnya begini dulu ya guys Jadi garis-garisnya dulu Disini yang ratainya apa, ini nanti semua diisi dengan grass ya disini Nanti jadi itu kayak gue mau isinya tuh kayak grass-grass gitu ceritanya Di bawah sini nanti gue juga mau kasih kayak air gitu Jadi nanti gue akan dalemin juga Jadi kayak kita buat sama garis Cuman bedanya kayak gali-gali-gali-gali-gali Digali sampe buat kayak tanah Kayak ke bawah gitu ya, jegong ke bawah gitu Jadi bisa ditaruh air Di atas ini gue mau kasih kalian cara nih guys Kalau kalian buat terrain untuk manual apalagi Ini kalian buat garis dulu ke atas guys Ini namanya garis vertikal ya guys Ini fungsinya untuk apa sih sinarnya bang? Nah ini fungsinya naranya untuk ini ya guys Untuk menandai yang namanya kayak Ini arah gunungnya mau kemana atau bukitnya mau kemana gitu ya Atau pokoknya naikannya mau kemana gitu ya Dan berapa tajam Soalnya kalau kita gak ada patokan tuh nanti Nyampe kayak kita waktu sambung-sambung gini tuh susah nanti Contohnya begini nih Kayak yang satu dia lebih bulat Yang satu lebih tajam gitu Kayak nanti kalau misalkan kita sama semua Itu pasti ini nanti harus diubah Dimaju-majuin lagi Dan kalau disini nih Kalau kalian lihat nih pasti jelas disini Dia lebih tajam ya guys ya Nih Nih ya guys kalian bisa lihat ya Jadi kalian bisa Rencanain dulu dari awal Supaya tidak ribet di depan-depannya nanti Oke Jadi kalian tinggal buat garis-garis gitu Dan setelah selesai Ini kita buatin disini aja Karena lebih kecil Nah disini Kita tinggal isi-isi aja guys Nah disini gue kurang bisa jelasin ya guys Soalnya ini mainnya feeling juga guys Ada beberapa feeling juga yang harus dimainin Ya jadi Kita harus buat begitu Buat begini Kita nah Kita kayak buatnya kayak kaku dulu Nih Tips untuk bikin terrain Manual Kalau kalian susah banget ya Gue juga Lebih prefer kayak gini dulu Biar setidaknya Bentuk kasarnya keliatan dulu Baru disitu Baru kita bisa smoothing Contohnya Kayak udah buat gini Ini kan kaku banget nih Kita tinggal tambahin kayak bentuk L Atau segitiga Kayak kayak gini Udah jadi halus Yang bagian sini juga menurut gue Rada aneh Ini kita bisa giniin Tuh Selesai Atau kita bisa tambahin juga Yang sebelah sini Oke Tuh Jadi kayak lebih halus Nah Sekarang guys Gue akan timelapse lagi Dan gue isiin dulu semuanya Oke Be night back Selesai oke guys jadi ini udah selesai sekarang ya kalian bisa lihat ya disini ada beberapa tempat nih kayak disini masih bolong siatasnya disini nanti gua isi jadi nanti sini ada kayak grass lagi jadi gua nggak mau ngisi dulu karena nanti kalau gua taruh stone kalau nanti gua taruh stone itu dia nanti jadinya lebih tebel dan lebih tebel dan makin tebel jadi gua nggak mau kayak gitu jadi sekarang gua mau lapisin ini semua pakai grass dulu nah caranya gini guys kalau mau lapisin pakai grass kalian kalau misalkan kalian di kreatif mungkin gampang ya kalau gua sih lebih sukanya kadang kayak ada beberapa garis yang gua modifikasi dikit-dikit lagi guys jadi ini kalian tinggal basically tinggal ikutin aja nih kayak begini contohnya gua contohnya sebagai tempat kayak begini kalian tinggal ikutin di dalam garisnya ini jadi pokoknya di dalam garis ini kalian tinggal ikutin aja tuh oke kalian tinggal ikutin sampai sini sampai sini kalian tinggal udah tuh tinggal ikutin aja tuh tinggal ini semua diisi semua ya tuh di situ kan udah kelihatan tutorialnya kayak gimana gitu nanti ujung-ujungnya ya Sekarang kita tinggal ganti semua buat timelapse lagi guys oke guys I am back to the video guys jadi ini guys kalian bisa lihat ya guys semua tempat ini udah dijadikan jadi grass gitu ya jadi kayaknya ada yang kekurangan di sini nah jadi jadi grass di sini senarai kalau yang kayak gini-gini kalian tinggal replace aja sih yang kayak ada garis-garis begini nih nah begini ini juga garis mungkin kalian bisa tambahin gitu juga oke mungkin kalian boleh nambahin atau boleh diganti aja gitu ya tergantung situasi dan kondisi ya nih kita contoh kita mau buatnya begini nih contoh ya tuh kita jadi gue tambahin nah jadi gue tambahin begitu biar yang namanya lebih ada sebuah kedalaman di sebuah terrainnya kita ya guys ya jadi di sini tuh lebih enak gitu ngeliatinnya nah di bawah sini tadi gue bilang gue mau kayak jadiin air gitu so ini kita pakai lot edit aja khusus untuk ini biar cepet biar nggak usah lama-lama jadi ini kita kita ganti jadi sen aja ya guys kita ganti jadi sen-sen nah gitu terus atas-atas ini kita juga mungkin ganti-ganti ya guys jadiin sen nah disini kita acak-acak aja warnanya kayak ada sebagian tempat kayak jadi ada sebagian tempat yang banyak sennya di atas tapi tapi ada sebagian tempat yang dikit doang sennya kayak contoh kayak gini ya kita kita nih makanya hancur-hancurin dulu guys intinya kita hancur-hancurin dulu bagian bawah-bawah sini kita hancur-hancurin dikit ya kan kita taruh-taruh begini kan kita taruh-taruh jadi pokoknya random sih guys ini bagian sini random jadi kalau komposisinya kalau menurut kalian udah bagus ya udah gitu nggak usah ditambahin macem-macem lagi gitu oke contohnya kayak gini kayak nih gua mau buatnya disini sennya lebih banyak gitu disini nah udah disitu kayak gitu contohnya nah tuh kan jadi kayak random nah setelah itu kita disini tinggal isi air disini gua pakai world edit lagi biar cepat biar nggak usah lama-lama gitu ya jadi kita buat begini tunggu kita pokoknya water bucket taruh begini and walah selesai guys itu ada sebuah kali ya kali lagi kan apa namanya lautnya gitu atau airnya gitu disitu di bagian sini kita cara ngedekorasinya lagi kalau ngetrain itu harus buat yang namanya ini ya guys kayak batu-batu kecil-kecilan mungkin warna bloknya juga penting ya guys jadi kalau kalian lihat nih ada batu-batuan nih kayak contoh kita mau pakai endeside gitu ya kita bisa campur-campur ini dengan endeside nih kayak contoh ini bloknya jadi ini berantakan aja guys ini berantakan aja ya nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu dipusingin banget yang bagian sini karena ini random gitu sebenarnya emang train itu rata-rata random gitu ya jadi gua praktekin dan kalian bisa lihat ya betapa ngasalnya gua naro-naro blok ini kayak yang penting itu jangan terlalu pertama jangan terlalu padat kayak jadi kayak semua blok literally jadi endeside semua jangan begitu jangan begitu soalnya kita mau taro blok-blok lain juga nanti warna-warna lain juga nah ini juga sama tuh jadi gitu ya guys kalian bisa lihat tuh menambahin endeside aja udah menambahkan efek tekstur yang luar biasa bagusnya ya nah terus kalian misalkan contoh mau tambahin akacia wood nih akacia wood juga bagus nih untuk warna gelapnya nih guys jadi kita warna gelapnya nih contoh ya kita kita warnain gelap disini kalian bisa lihat ya betapa ez-nya membuat terraform ya guys ini mungkin kita membuat garisnya kayak panjang gitu dia nah panjang ke atas gitu nah di bagian sini kita juga membuat kayak dia tinggi gitu ya kayak tinggi gini nih nah efeknya tinggi dia kayak jadi tuh kayak ada garis gitu jadi ada apa namanya manipulasi warna supaya jadi kayak ada efek itu belokannya dia lebih tajam gitu jadi lebih dalam gitu ya bahkan itu gua pakai warna yang lebih gelap yaitu akacia wood tapi juga gak terlalu gelap dan dia juga rada abu-abu gitu udah deh guys tambahin begitu aja udah lumayan bagus bloknya kita juga kalau misalkan masih mau nambahin bisa tambahin light grey wool juga dikit-dikit mungkin ya kayak sebagian dikit aja gitu kayak nggak perlu terlalu banyak udah tambah gitu dong udah lebih enak gitu ngeliatinnya udah lebih banyak ya tekster lebih kayak lebih real gitu nah kita juga sama ya kita hancurin hancurin gini terus kita taruh hancurin gini terus kita taruh hancurin hancurin gini terus kita taruh ya begitu aja terus ya kita diulang-ulang aja nih basically diulang-ulang doang ya guys ya jadi kalian tinggal apalin aja guys kayak kalian mau pakai warna apa blok-blok apa mungkin kalian sesuaiin dulu kali ya kayak mungkin kalau kalian belum familiar atau belum terbiasa dengan warna-warna palette warna di Minecraft kalian kalian coba jajarin dulu apa yang nyaru warnanya warna-warna apa aja nyaru blok-blok apa aja ngaruh bahan jangan diperhatiin ya guys bahan yang diperhatiin ini orang sering banyak yang salah kayak kenapa harus taruh woodbang yang gua perhatiin tuh warnanya guys bukan bahan dari bloknya kalau bahan dari blok ya kayu di sini ya emang nggak masuk akal cuman ya yaitu guys balik lagi yang gua bilang bahannya guys apa warnanya guys warnanya yang penting ya bukan bukan apa namanya bukan bahannya kayak kita udah cukup begitu aja nggak perlu terlalu banyak-banyak banget demikian sini soalnya nih banyaknya dia lengkungan yang gede apa lengkungan yang lebar gitu jadi enggak ada banyak yang art edges atau lakukan yang tajam nah disini kita tambahin apa tadi wool tambahin light grey wool dikit-dikit mungkin ya kita tambahin dikit sini 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 ya simple aja ya guys ya simple aja guys dan selesai begini kita disini kita tinggal tambahin kayak depthnya kalian bisa lihat sini gua kita tambahin dikit aja jangan terlalu rata juga inget tera itu jangan enggak ada yang rata ya guys ya jarang banget walaupun kelihatannya kayak rata tapi pasti ada aja kayak naik dikit naik dikit turun dikit gitu masih ada jangan 100% rata juga ya kita buat begitu contohnya terus juga disini kita tambahin dikit kita tambahin dikitnya bagian sini ya Nah kita tambahin taruh sini udah jadi nanti guys kalian bisa lihat ya teranya udah bagus guys emang kalau dibandingkan sama ini emang ini kecil ya guys kayak cila cuman cuman ya guys kalian bisa lihat ini kita bisa buat terraform dengan taruh pakai manual doang lois pakai tangan doang ini kalau kita tambahin detail-detail lagi bisa kita lebih bagus ya guys nih ya guys kalian bisa lihat ya kalau gue tambahin batu-batu lagi nih kayak contoh nih kalian bisa lihat ya di sini gua tuh ada tambahin batu-batu di sini nih kayak batu begini jadi simple aja ke stone kita tambahin-tambahin stone sini stone sini terus kita ada variasi warna-warna lain tambahin grass tambahin pohon nih nanti pohonnya gua copy paste aja guys soalnya kita disini bukan tutorial buat pohon jadi kita buatnya ini ya guys buat buatnya cuman kayak batu-batuannya aja oke batu-batuan itu biasa gue taruh tempat yang kayak di belokan-belokan seperti ini dimana dia tuh kayak banyak belokan banyak tempat kosong gitu itu biasa gue isi tapi jangan terlalu banyak juga kenapa nggak terlalu banyak bang karena kalau banyakan tuh nanti dia malah rusak bentuk asli dari terraformnya maksudnya bentuk aslinya itu jadi itu apa alurnya nggak kelihatan kalau dia kan jelasnya alurnya set kesana kan kalau misalkan lu taruh batu-batu di tengah-tengah sini ngasal gitu kayak jadi orang tuh pusing gitu fokus dari terraformnya itu dimana gitu nah jadi kalian kalau mau tambahin batu-batu rada ke tengah dikit nggak masalah juga ya guys cuman jangan sampai terlalu banyak itu doang yang gue bilang kita tinggal buat begitu jadilah batu disini kita juga tambahin batu ya guys di air-air sini juga batu guys biasa kalian kalau misalkan lihat ada kayak karang-karang batu gitu kan ceritanya disini nah disini ini tempat ini guys tuh inget ya oh beda ini guys gua ingetin kalian kalau misalkan kayak kalian lagi buat batu nih ya kan tunggu aku contohin lagi disinilah ceritanya gua kita lagi batu-batu disini kan buat batu ya kan jadi buat batu nah kalian terus ketemu kayak gini nih ketemu yang kayak gini gini ini tolong di ini nih guys jadiin batu aja gitu ya tolong ya kayak blok-blok kayak gini jadiin batu gitu soalnya kenapa gitu soalnya kalau kayak gitu aneh guys kayak batunya tuh kayak kepotong sama tanah gitu kayak weird gitu kayak ngambang gitu jadi batunya terus juga nih kayak gini nih terlalu rata nih tuh ini tinggal ganti-ganti juga dan jadi jadi bentuk terraform aslinya nggak 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 keganggu tapi menambahkan tekstur ya guys menambahkan sebuah elemen dari batu apa dari terinnya supaya kelihatannya lebih rame lebih realistik lebih bernyawa lah pokoknya terinnya ya jadi kayak nggak kosong tanah belantong gitu dong guys tapi emang tergantung temanya juga sih guys ya tergantung tema inget ini juga tergantung tema nggak boleh ngasal-ngasal juga contoh kalau misalkan kalian di padang pasir gitu batunya mungkin lebih dikit gitu ya nggak sebanyak yang ini terus juga ini kayak tambahin batu-batu yang kecil aja kecil aja kayak literi kecil gitu segedi kita setelah tambahin batu disini kita kita tambahin pohon guys Oke guys disini sekarang gue mau tambahin pohon-pohonnya ya sabarnya kita copy page copy page nih guys gue mau kasih tau ke kalian juga kalian kalau misalkan ikan jalanannya nih jalan pertama kita di teraknya kan jangan ditutupin guys yang ditutupin begini nggak sehat guys ya jelek gitu lebih lebih mending kalian taruhnya di samping sini nih kayak samping pocok ini kalian pasto di sini nah gitu gitu guys ya kayak gitu nih tapi kita jimbal dulu ya nih kalian bisa pakai manual juga bisa enggak enggak perlu pakai peste-paste-paste gini cuman ikan mau tutorial pohon bukan ngembil pohon kita ngembil terrainnya dari tadi gobel terrain udah pakai tangan ya gitu ya guys ya jadi kalian bisa lihat ya kalian terintu bisa pakai tangan cuman prosesnya emang lebih lama lebih ya lebih melelahkan gitu ada ya world edit tools yang mempergampang mempermudah karena kenapa nggak dipakai gitu ya jadi ya gitu guys kalian bisa aja tuh lihat ya gua kesini gua copy gua tinggal copy gini ya nih jadi kalian PC itu di pojok-pojok sini guys tuh pojok sini ini sih kalian kalau mau variasi juga bisa kayak di ancur-ancur dikit atau ditambahin dikit jadi kayak nggak terjadi keletarnya nggak terlalu sama pohonnya gitu ya bisa bisa juga terus ya di sini kita bisa juga paste di sini dan setelah itu udah jadi guys tapi ada yang kurang tentang apa guys yaitu kita harus menambahkan bone meal nah ini ya bone meal ya guys ya ya kita tinggal tambah-tambahin bone meal tambah-tambahin gini jadi ini tuh kayak apa namanya terraformnya lebih hidup lagi guys ya inget jangan terlalu taruh jangan terlalu banyak banget dikit-dikit aja secukupnya kayak apalagi jalan utama gini jangan ditambahin jangan maksudnya jangan ditambahin terlalu banyak tuh kalian masih bisa lihat jalanannya mungkin juga kalian bisa tambahin pojok-pojok sini atas-atas sini terus kalau misalkan kalian udah taruh bone meal boleh kalian ancur-ancur dikit gitu kayak set 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 ini nah bagian atas sini nih biasa nih gua rada tebel nih guys nah bagian belakangnya justru gua tipis justru gua bagian sini biasa buat tebel ini tuh kayak gini biasa tuh oke nah udah jadi udah jadi gini tuh guys kalian bisa lihat terima suklaton cakep banget langsung ditambahin keren banget gitu parah gitu ya Nah kalian kalau mau lebih bagus lagi kalian tambahin grass-nya tuh kalian tambah-tambahin lagi kayak contohnya begini kayak ada kayak ada grass padnya lagi kan kayak kalian mau disini ada grass pad gitu terus kayak ini buat grass padnya nih banyakinnya banyakinnya kalau saran gua nih bukan banyakin sih kayak mungkin lebih tebel gitu kayak dia punya ini lebih tebel kayak gini tuh kayak gitu nah kayak gini lebih tebel juga nih nanti di bagian sini nih kayak lebih banyak set 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 nah gitu ya jadi alasan kenapa gua taruhnya lebih banyak di tengah itu biar matanya tuh dia nih kalian bisa lihat fokus mereka langsung set langsung ke sini tuh enak gitu ngeliatinnya dah selesai jangan ngapur terlalu banyak dan kalian bisa lihatnya kita tambahin grass pad jadi makin keren kalau mau kalian lebih keren lagi bisa guys nih gua tunjukin lagi ya kita pakai yang namanya ini ya kayak kayak apa namanya bunga-bunga ini jadi kayak terus kita tambahin Leafs guys kita tambahin Leafs nah Leafs kita mau pakai jungle gitu ya jadi kayak rada beda gitu ya Nah jadi kita taruh bunga-bunganya dulu ya kan dari situ kita taruh taruh-taruh daunnya ini guys kita tinggal taruh-taruh daunnya aja tuh eh tapi jangan terlalu banyak juga sih jangan terlalu banyak juga daun-daunnya jadi kayak ya rada gitu aja kayak cukup-cukup begitu aja disini juga sama Senanya juga kasih-kasih bush gitu kan terusnya kan tambahin bunga-bunga mungkin sini tuh nih kita jadi kayak bunga gitu kan itu juga oke kayak gitu tuh jadi ada ya ada efek kayak inilah bukan efek sih kayak ada elemen-elemen desain namanya kalau di cafe bilangnya ya tuh biasanya gue tambah-tambahin gitu dikit ya ini fungsinya itu untuk menemukan tempat yang nggak yang nggak kurang gitu kayak sepi banget kayak nothing special gitu nih kalian tutupin pakai bush juga bisa banget Nah tuh terus tambahin kalau mau tambahin detail lagi bisa taruh-taruh vines daerah-daerah sini bawah-bawahnya kayak bawah sini nih kalian bisa taruh vines jadi nggak terlalu polos juga jadi ada kehijau-hijauannya apa bukit-bukit itu ada kayak hijau-hijauannya juga tapi inget ya guys jangan terlalu banyak juga ini bukan hutan jadi dikit aja gitu oke cukup segitu aja dan walaah selesai kalian bisa lihat ya kalian bisa lihat ya guys ya terini jadi luar biasa keren ya guys ya tuh tuh bah gila Oke guys jadi itu aja guys tutorial untuk hari semoga kalian paham guys dengan terraformnya dan juga guys jangan lupa like jangan lupa subscribe channel ini karena itu ngebantu gue banyak banget dan ya see you guys next time bye bye bye